Kamu mungkin pernah memperhatikan bahwa eksterior atau armor pada tank milik Jerman saat Perang Dunia II memiliki tekstur yang tak biasa dan unik. Jadi, kenapa demikian, pada akhir 1942, Jerman mulai menggunakan ranjak wati tank yang menempel pada target menggunakan magnet. Ada kekhawatiran bahwa sekutu akan meniru senjata ini, sehingga Zimerit mulai diaplikasikan pada tank dan senjata serbu Jerman sebagai penangkal. Zimerit sendiri adalah senyawa kimia yang terbuat dari kristal pinus yang dilarutkan dalam bensena, sengsulfida, barium sulfat, serbu gergaci pinus, lem PVA, debu kerikil, dan oker, yang kemudian diaplikasikan dengan motif gelombang horizontal dan persegi atau waffle. Tank Tiger I setidaknya membutuhkan 200 kg Zimerit, namun penggunaannya dihentikan pada September 1944 karena mahal dan memakan banyak waktu, dan karena pada akhirnya tidak ada negara sekutu yang menggunakan ranjau anti-tank magnetik. Sehingga upaya ini menjadi sia-sia.